Gunung Lawu sebetulnya ini juga saya cukup panjang pertimbangannya untuk sampai ke Gunung Lawu. Intinya kan saya menyembunyikan sebuah tanaman, sebuah tanaman yang konon sangat langka, saking langkanya mungkin dianggap sebagai mitos belaka, gak ada yang tahu ini beneran ada atau enggak. Dan saya membayangkan harus berada di sebuah hutan ataupun tempat yang sangat tertutup. Masalahnya kan Gunung Lawu itu sebetulnya gunung yang sangat populer. Banyak sekali pendaki ke sana, banyak sekali orang ziarah ke sana. Kita tahu kalau malam satu suruh itu ribuan-ribuan orang naik ke Gunung Lawu. Dan sebetulnya saya sudah bermain-main dengan berbagai macam pilihan. Gunung lain atau juga saya bayangkan mungkin ada di pulau terpencil mana ya. Tapi karena berhubungan dengan Majapahit, mau enggak mau ada semacam keterkaitan sejarah yang harus saya jahit ke dalam cerita. Dan disinilah profil Gunung Lawu menjadi profil yang tepat. Karena dia punya aspek lain yaitu aspek mistis. Sehingga walaupun gunung ini sangat populer, tapi gunung ini juga sangat disegani. Karena punya seperti tempat-tempat yang belum terjamah, tempat yang belum tersentuh. Karena semata-mata orang segan atau ngeri. Karena ada aspek mistisnya gitu. Nah disinilah satu celah yang kemudian saya coba gali dan manfaatkan. Karena itu memang sebetulnya riset saya keter Gunung Lawu tidak melibatkan jalur yang populer. Kalau jalur pendakian kan kita sudah tahu ya, biasanya dari cemoro kandang, satu lagi cemoro sewu kalau enggak salah. Jadi cuma dua inilah gitu. Sebetulnya ada satu jalur lagi, namanya jalur tengah. Nah jalur tengah ini yang biasanya orang-orang dengan keperluan spiritual, keperluan klinik nih, biasanya ke jalur tengah nih. Jadi di Gunung Lawu itu kunci utamanya adalah bertemu dengan juru kunci. Karena lewat juru kunci inilah kemudian saya bisa mengetahui cerita-cerita menarik apa, misteri apa, atau satwa-satwa aneh apa yang kemudian bisa saya jahit ke dalam cerita. Nah kebetulan sekali saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya cukup kredibel gitu ya. Beliau sangat paham Gunung Lawu dan segala misterinya, dan dari sanalah saya ngobrol dengan beliau gitu. Jadi saya sebetulnya enggak mendaki sampai puncak juga, tapi yang saya olah adalah juru kunci sebagai informan pertama.